Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kami sepagi waktu setempat menyatakan kekhawatiran terhadap kesehatan Ratu Elizabeth dan memintanya tetap berada di Kastil Balmoral, Scotlandia untuk pengawasan medis secara intensif. Sejumlah agenda Ratu pun akhirnya dibatalkan melihat kondisi kesehatan Ratu terkini yang dinyatakan memburuk. Dan pemirsa Anda menyaksikan gambar terkini dari Istana Buckingham di mana masyarakat warga London Inggris berkumpul untuk menantikan kabar terbaru dari wafatnya Ratu Elizabeth II. Saat ini Ratu Elizabeth II berada di Kastil Balmoral, Scotlandia dan dikabarkan keluarga Kerajaan Tengah Merapat atau berangkat menuju Kastil Balmoral, Scotlandia untuk menemani waktu-waktu terakhir dari mendiang Ratu Elizabeth. Baik itu anak tertua, Pangeran Charles dan istrinya Camilla atau Prince of Wales dan Duke of Cornwall dan juga tiga anak Ratu Elizabeth lainnya yakni Princess Anne, Pangeran Andrew dan Pangeran Edward. Cucu dari Ratu Elizabeth yang juga pewaris tahta garis kedua yakni Pangeran Williams atau Duke of Cambridge juga dikabarkan terbang ke Scotlandia untuk menemani sang Ratu. Pemirsa di usianya yang mencapai 96 tahun, Ratu Elizabeth sebelumnya masih aktif menjalani agenda sebagai Kepala Negara. Agenda resmi terakhir yang diikuti oleh Ratu Elizabeth tercatat adalah dua hari lalu. Saat Ratu Elizabeth menerima audiensi dari Perdana Menteri Inggris ke-15 yang dilantik oleh Ratu Elizabeth selama 70 tahun Ratu Elizabeth menjabat sebagai Kepala Negeri Inggris yakni Elizabeth Trust hari Selasa lalu. Biasanya Ratu Elizabeth menerima audiensi atau Perdana Menteri Barunya di Istana Buckingham di London. Namun kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan membuatnya melakukan audiensi di Balmoral, Scotlandia. Diketahui sejak bulan Juli lalu Ratu Elizabeth memang tengah menghabiskan musim panas di Castile Balmoral. Dan Pemirsa sebelumnya memang Ratu Elizabeth dikabarkan mengalami mobility issue atau gangguan mobilitas mengingat usianya yang sudah mencapai 96 tahun. Pada bulan Juni lalu sejumlah agenda istana juga batal dihadiri oleh Ratu Elizabeth karena masalah kesehatan. Beberapa kegiatan tersebut Pemirsa diantaranya adalah perayaan Platinum Jubilee yang digelar untuk menandai 70 tahun Ratu Elizabeth menjabat. Sejak ia menjabat termasuk kebaktian Thanksgiving dan juga konser Party in the Palace yang tidak dihadiri oleh Ratu Elizabeth karena masalah kesehatan. Sejak kabar terkait dengan kesehatan Ratu Elizabeth diberikan oleh pihak istana, sejumlah pejabat pemerintah Inggris pun telah menyatakan telah menyatakan keprihatinan terhadap kondisi Ratu Elizabeth dan meminta seluruh masyarakat untuk berdoa yang terbaik untuk kesehatan Ratu Elizabeth. Dan kami juga telah menerima kabar dari Twitter resmi pihak Royal Palace atau Royal Family bahwa dinyatakan Ratu Elizabeth II meninggal dunia atau wafat di Kastil Balmoral siang hari waktu setempat. Terima kasih. Dan pemirsa inilah situasi terkini dari istana Buckingham atau Buckingham Palace di London di mana masyarakat mulai berkumpul di depan istana untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan wafatnya Ratu Elizabeth II di usia 96 tahun. Informasi yang kami dapatkan, Ratu Elizabeth atau Mendiang Ratu Elizabeth ini akan diterbangkan ke London esok hari. Kami pulang kembali pemirsa. Kepala Negara Inggris Raya, Ratu Elizabeth, baru saja dinyatakan meninggal dunia. Ratu Elizabeth tutup usia di umur 96 tahun. Sebelumnya pihak istana pada Kamis pagi waktu sempat nyatakan kekhawatiran terhadap kesehatan Ratu Elizabeth dan meminta Ratu Elizabeth tetap berada di Kastil Balmoral, Skotlandia untuk pengawasan medis secara intensif. Sejumlah agenda Ratu akhirnya juga dibatalkan melihat kondisi kesehatan Ratu terkini yang dinyatakan memburuk. Sebelumnya Ratu Elizabeth memang dikabarkan mengalami mobility issue atau gangguan mobilitas mengingat usianya yang sudah mencapai 96 tahun. Sejumlah agenda pada bulan Juni lalu pun dibatalkan. Ratu batal hadir karena masalah kesehatannya. Dan terakhir kita lihat agenda yang diikuti oleh Ratu Elizabeth II adalah dua hari lalu atau hari Selasa ketika Ratu Elizabeth menerima audiensi dari Perdana Menteri Inggris terpilih Elizabeth Trust hari Selasa. Namun ini pun sudah menjadi pertanda pemirsa di mana biasanya Ratu Elizabeth II menerima Perdana Menteri Baru di Istana Buckingham. Namun tahun ini saat pergantian dari Boris Johnson menuju Elizabeth Trust penerimaan atau audiensi Perdana Menteri Baru dilakukan di Kastil Balmoral, Skotlandia. Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini di sana kita sudah tersambung dengan Nadia Atmaji di London, Inggris. Nadia, apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak istana terkait dengan wafatnya? Ratu Elizabeth? Ya Gadis, hingga saat ini pernyataan resmi telah dikeluarkan oleh pihak istana. Dalam hal ini ada dari Twitter resmi The Royal Family. Ini adalah Twitter yang sudah terverifikasi dan dikatakan bahwa Ratu Elizabeth II ini die peacefully atau dengan damai meninggal di Kastil Balmoral, Skotlandia. Ini merupakan tempat yang sangat berarti untuk Ratu dikarenakan ini merupakan tempat kelahiran dari ibunya, ibundanya. Dan juga selama musim panas biasanya memang Ratu Elizabeth II ini melewati hari-harinya di sana. Dan sejak bulan Juli yang lalu memang sudah bermukim di Skotlandia dan menjalani agendanya dari sana. Nah, saat ini kami masih menunggu informasi resmi selanjutnya apa yang akan dilakukan jika Ratu Elizabeth ini kemudian meninggal dunia karena akan dilakukan Operasi London Bridge. Ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dan sesuai dengan protokol yang ada dan kami masih menunggunya hingga saat ini. Gadis. Baik. Lalu bagaimana situasi terkini di London mengingat ini adalah peristiwa atau kabar yang sangat mengejutkan untuk keluarga Inggris? Betul Gadis. Informasi yang baru saja diumumkan secara resmi oleh pihak istana ini memang cukup mengejutkan. Dikarenakan dalam beberapa hari terakhir ini kita masih melihat bagaimana Ratu Elizabeth ini beraktifitas dan melakukan kegiatan resmi. Terlihat foto-fotonya lalu juga agendanya terpublikasikan dengan baik di akun media sosial dari Royal Family. Dan bagaimana respon dari warga sejak pagi tadi, sejak diinformasikan secara resmi bahwa kondisi kesehatan Ratu ini menurun, warga sudah berkumpul di depan istana Buckingham untuk mengetahui secara langsung dan ingin melihat bagaimana istana Buckingham kemudian nanti istilahnya menunggu begitu ya. Apakah ada informasi resmi dari istana Buckingham termasuk juga para wartawan menunggu, padahal tadi sempat hujan turun, hujan cukup deras sehingga ini tidak, tapi ternyata tidak menurunkan semangat dari warga dan juga awak media untuk menunggu langsung di sekitaran halaman Buckingham Palace. Terutama juga di depan istana Balmoral di kastil yang ada di Skotlandia tersebut itu juga ramai, terlebih lagi juga menunggu anggota-anggota kerajaan yang secara beruntun datang ke kastil Balmoral, tempat peristirahatan terakhir dari Ratu Elisabeth II, gadis. Ya, Nadia apakah Anda sudah punya informasi anggota keluarga kerajaan siapa saja yang sudah tiba di kastil Balmoral untuk menemani Mendiang Sang Ratu? Informasi terkini tadi yang sudah berada di kastil Balmoral dari sejak siang tadi ada Prince Charles anaknya, kemudian Princess Anna, dan tiga anak lainnya, maksud kami dua anak lainnya kemudian menyusul, langsung terbang ke Skotlandia dan tiba tadi pada sore hari langsung menuju ke kastil Balmoral. Ini artinya keempat anak Ratu Elisabeth II ini berada di kastil Balmoral pada saat jam-jam terakhir Ratu Elisabeth hidup, dan kemudian Prince William bersama dengan Duchess of Cambridge, lalu Prince Harry, untuk Prince Harry dan Meghan Markle, Duke and Duchess of Sussex, ini masih belum diketahui secara pasti apakah sudah tiba di istana Balmoral atau belum. Kedatunya demikian, memang keluarga kerajaan ini berkumpul secara hari ini ya, istilahnya mereka seperti ada panggilan untuk segera menuju ke istana Balmoral untuk bersama-sama menemani Ratu Elisabeth pada saat-saat kritisnya sebelum pada akhirnya meninggal, gadis. Baik, Nadia bisa Anda gambarkan seperti apa sebetulnya kondisi kesehatan Ratu Elisabeth terakhir dalam beberapa agenda yang ia jalani? Beberapa agenda yang dijalani, antara lain yang terpublikasikan, dan kita juga melihat bersama-sama yaitu pada hari Selasa yang lalu, audiensi dengan Perdana Menteri terpilih yang baru yaitu Listras pada saat itu dilakukan audiensi, dan Ratu Elisabeth memberikan instruksi meminta agar Listras segera membentuk kabinet yang baru, karena memang dibutuhkan untuk segera menangani permasalahan yang ada di Inggris saat ini. Dan setelah itu menemui Perdana Menteri yang mengundurkan diri yaitu Boris Johnson, bersama dengan istri Boris Johnson juga pada saat itu. Jadi agenda pada hari Selasa tersebut cukup panjang, kemudian ada agenda di malam hari yang kemudian dibatalkan karena dikabarkan bahwa Ratu direkomendasikan untuk beristirahat terlebih dahulu. Untuk kondisi kesehatannya dalam beberapa bulan terakhir ini, memang kalau media sini mengatakannya gradually menurun, secara bertahap ini terus menurun, meskipun tidak secara tiba-tiba signifikan begitu ya. Dan terutama sejak Oktober yang lalu, di tahun 2021 yang lalu, terdapat permasalahan mobility issues atau gangguan mobilitas yang kemudian membuat Ratu Elisabeth kemudian menggunakan walking stick, menggunakan bantuan tongkat dalam berjalan. Karena tidak demikian, pada hari Selasa yang lalu tersebut, Ratu sebenarnya masih terlihat bisa tersenyum, bisa menjumpai Elisabeth Trust dengan menjalani agenda tersebut sampai selesai. Tapi yang dipantau atau yang dimonitor oleh para media yang selama ini selalu memantau keluarga kerajaan selama bertahun-tahun, bahwa sebenarnya ekspresi dan juga terkait perawakannya saat itu sudah seperti terlihat melemah. Diksi yang kerap kali berulang kali digunakan adalah frail, she seems frail during the audience, ketika pertemuan tersebut terjadi. Jadi tidak tahu sebenarnya sehingga saat ini apa sebenarnya penyebabnya hingga menurunnya sangat signifikan di hari ini karena selain permasalahan mobilitas tersebut, tidak ada penyakit lain yang selama ini dipublikasikan. Jadi ada spekulasi apakah mungkin sebenarnya ada penyakit lain yang tidak pernah diinfokan saja begitu dan kemudian ternyata berdampak ke kesehatan ratu dalam beberapa bulan terakhir ini. Lalu Nadia, dengan wafatnya Ratu Elizabeth II, tutup usia di usia 96 tahun, bagaimana prosedur selanjutnya? Apakah kami dapat kabar bahwa nantinya Ratu Elizabeth akan diterbangkan ke Istana Buckingham? Lalu apa yang akan dilakukan kemudian? Ya betul, tahapan selanjutnya memang sudah ditentukan dalam Operation London Bridge. Ini nantinya di mana pihak sekretaris dari Ratu akan memberikan informasi ini secara resmi kepada juga nantinya negara-negara yang berkaitan dengan Commonwealth System dan juga nantinya yang perlu untuk dipertimbangkan dan menarik untuk mengetahui selanjutnya adalah suksesor. Siapa yang akan kemudian menduduki tahta ratu? Dan kita tahu sendiri pada bulan Juni yang lalu, Ratu merayakan Platinum Jubilee ini merupakan 70 tahun monarki dari Ratu Elizabeth. Artinya sudah selama 70 tahun tersebut, Ratu Elizabeth II menduduki tahta sebagai pucuk tertinggi dari kerajaan Inggris dan hingga saat ini masih menunggu bagaimana kelanjutan dari tahta yang dimiliki oleh Ratu Elizabeth II. Nah dia selain pernyataan dari akun resmi Royal Family dari akun Twitter begitu ya, sudah adakah pihak-pihak lain dari istana atau jurubicara maupun juga dari pihak pemerintahan Inggris sendiri yang menyatakan bahwa Ratu Elizabeth telah tutup usia atau pernyataan Duka Cita? Hingga saat ini kami masih terus memantau, Gadi biasanya hal ini akan secara berangsur-angsur dipublikasikan oleh pihak-pihak terkait, tapi hingga saat ini memang baru secara resmi diumumkan lewat Twitter. Mungkin selanjutnya juga akan ada pernyataan lebih elaboratif lagi mengenai penyebab atau kemudian tahapan selanjutnya yang akan dilakukan, mengatakan demikian saat ini memang masih sebatas terkait dengan konfirmasi bahwa Ratu Elizabeth II telah tutup usia dan die peacefully, begitu gadis. Baik, Nadia apa pernyataan dari Perdana Menteri Inggris Elizabeth Trust terakhir mengenai kondisi dari Ratu Elizabeth, bisa Anda jelaskan? Ketika kita melihat pernyataan secara resmi yang pada saat dinyatakan bahwa kesehatan dari Ratu Elizabeth II ini menurun, kita bisa melihat tingkat keseriusan penyakit ini karena pernyataan Perdana Menteri ini sangat serius, dikatakan bahwa seluruh Inggris turut prihatin dengan kondisi kesehatan Ratu Elizabeth. Dan begitu pula dengan pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh penting lain di Inggris seperti Perdana Menteri sebelumnya, Tony Blair, yang juga menyampaikan rasa yang turut prihatin dengan keluarga kerajaan dan juga pernyataan-pernyataan dari Archbishop Canterbury yang memberikan doa. Ini artinya memang sejak adanya pengumuman yang berbual di Indonesia. and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. Her life of service stretched beyond most of our living memories. In return, she was loved and admired by the people in the United Kingdom and all around the world. She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Her devotion to duty is an example to us all. Earlier this week, at 96, she remained determined to carry out her duties as she appointed me as her 15th Prime Minister. Throughout her life, she's visited more than 100 countries and she has touched the lives of millions around the world. In the difficult days ahead, we will come together with our friends across the United Kingdom, the Commonwealth and the world to celebrate her extraordinary lifetime of service. It is a day of great loss, but Queen Elizabeth II leaves a great legacy. Today, the Crown passes, as it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new Head of State, His Majesty, King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother and as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many for so long. And with the passing of the Second Elizabethan Age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as her majesty would have wished by saying the words, God save the King. Pemirsa, baru saja kita saksikan pernyataan resmi dari Perdana Menteri Inggris, Elizabeth Ross, yang menyatakan rasa duka mendalam atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Ratu Elizabeth II telah menjabat selama 70 tahun, di mana selama memimpin, ia dikenal sebagai pemimpin yang loyal dan sangat karismatik, serta dihormati oleh seluruh rakyat dari Britania Raya. Kami masih terhubung bersama dengan rekan Nadia Atmaji di London Inggris. Nadia, bisa mendengar? Suara saya? Bisa mendengar? Ya, Nadia baru saja Elizabeth Ross, Perdana Menteri Inggris, menyatakan rasa duka dan pernyataan resmi atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Lalu, seperti apa kemudian ketika Ratu Elizabeth II ini wafat, penyerahan tahta selanjutnya akan diteruskan oleh Prince of Wales atau Pangeran Charles. Anda bisa jelaskan terkait dengan hal ini, Nadia? Ya, betul gadis. Tadi disampaikan oleh Perdana Menteri Liz Truss bahwa nantinya monarki atau kerajaan ini kemudian akan dipimpin oleh King Charles III. Ini merupakan, disebut oleh Liz Truss tadi, sebuah era yang baru, dimana ini merupakan kepemimpinan yang dilanjutkan setelah Ratu Elizabeth memimpin selama 70 tahun kerajaan Inggris. Seperti apa nantinya prosesnya? Tentunya akan kita pantau terus gadis dan juga nampaknya dalam waktu dekat ini prosesi tersebut terkait dengan upacara, kemudian juga bagaimana Istana Buckingham dan kita masih menunggu bersama-sama dan seperti apa ini tentunya sesuai dengan prosesi yang telah ditetapkan dan sudah terjadi bertahun-tahun karena sudah beberapa kali juga Inggris melakukan pergantian kepemimpinan kucuk dari head of state atau kepala negara ini gadis. Oke, baik. Nadia, kalau kita lihat sudah 15 kali Ratu Elizabeth mengganti atau sudah ada 15 penggantian Perdana Menteri selama 70 tahun Ratu Elizabeth menjabat. Tadi disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss atau Elizabeth Truss juga bahwa kepemimpinan dari seorang Ratu Elizabeth II ini sungguh sangat karismatik dan dipuja begitu oleh rakyatnya. Seperti apa Anda bisa jelaskan seorang sosok dari Ratu Elizabeth II? Sosok Ratu Elizabeth II ini sebagai warga yang juga telah tinggal di Inggris sepertinya saya belum terlalu lama begitu ya gadis hampir satu tahun begitu kendati demikian pada saat kemarin menyaksikan secara langsung perayaan Jubili Platinum Jubili atau ini adalah perayaan 70 tahun Ratu Elizabeth memimpin kerajaan Inggris dapat saya rasakan disana bahwa Ratu Elizabeth II ini sangat dicintai oleh warganya terbukti pada saat perayaan tersebut itu ramai Buckingham Palace sepanjang The Mall atau jalan yang membentang panjang dari Istana Buckingham sampai ke Travagal Square itu sebenarnya panjangnya beberapa kilometer tetapi penuh sekali oleh warga yang ingin melihat langsung Ratu Elizabeth meskipun pada saat itu tidak ada Ratu Elizabeth yang di parade tetapi keluarga kerajaan ada di parade tersebut menyapa langsung warga dan dapat dirasakan sekali bahwa sangat dicintai oleh warga walaupun memang terdapat dinamika juga di antara warga ini dalam beberapa tahun sempat ada momentum dimana monarki ini dipertanyakan kemudian bahwa ide tentang kepemimpinan ini ditentukan oleh keturunan kerajaan ini sempat ditentang juga oleh beberapa elemen masyarakat yang ada di Inggris Raya ini karena tidak demikian monarki tetap langgeng karena kita melihat sendiri juga bagaimana upaya dari Ratu Elizabeth bersama juga dengan waktu itu meniang Prince Philip bahwa mereka berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan zaman bisa tidak arogan sebagai anggota kerajaan pada momen yang menentukan pada saat itu terbuka untuk publik ada siaran langsung yang memperlihatkan bagaimana aktivitas keluarga kerajaan tidak lagi seperti mitos tetapi juga bisa dilihat kegiatannya dan terlihat juga bahwa ada dampak yang bisa dirasakan oleh warga dari kegiatan-kegiatan kerajaan yang dilakukan selama masa kepemimpinan dari Ratu Elizabeth ini Gadis baik kita lihat memang bahwa beberapa bulan terakhir Ratu Elizabeth II ini memang sudah mengalami penurunan kesehatan begitu ya apakah memang sejak penurunan kesehatan Ratu Elizabeth II sudah ada perbincangan di tengah-tengah masyarakat terkait tanggapan mereka terhadap kepemimpinan penerus dari Ratu Elizabeth II dalam hal ini adalah Pangeran Charles Nadia perbincangan terkait hal tersebut tentu tidak dapat dielakkan lagi ya karena kondisi kesehatan tersebut tentunya nantinya akan menentukan siapa yang melanjutkan tonggak kepemimpinan dari kerajaan Inggris itu sendiri dapat kita telusuri kebelakang bahwa kondisi kesehatan Ratu ini sempat yang paling mencolok itu tentunya pada saat COVID-19 diumumkan oleh pihak kerajaan dan kemudian sempat mendapatkan perhatian yang besar juga dari masyarakat kemudian pada saat kondisi Ratu kesehatannya ini menurun secara gradual ini diumumkan oleh pihak istana dan ketika hal itu terjadi tentu saja perbincangan soal penerus ini mengemuka kenal tidak demikian lagi-lagi karena masih banyak yang berharap Ratu ini terus bisa menjalankan kepemimpinannya ini maka kerap kali yang kembali tergaungkan adalah long live the queen adalah harapan-harapan agar Ratu tetap terus bisa sehat terus kembali sehat ketika sedang diumumkan sakit dan itu terasa bahwa masih ada harapan besar kepada Ratu agar tetap bisa mengabdi dan juga memimpin kerajaan Inggris Raya gadis Nadia Ratu Elizabeth II tutup usia di usia 96 tahun dan ia menjabat sebagai kepala negara kurang lebih selama 70 tahun tadi juga disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Liz Liz Truss bahwa Ratu Elizabeth meninggalkan banyak sekali legacy bisa Anda jelaskan atau elaborasi legacy apa saja yang sudah ditorehkan oleh seorang Ratu Elizabeth Inggris terkait dengan legacy yang dilakukan selama 70 tahun kepemimpinan ini tentu saja ada banyak sekali terkait dengan tentunya bagaimana pertama kali yang teringat bahwa sebagai Ratu yang mendapat kepemimpinan atau didapuk menjadi Ratu ini pada usia yang sangat muda ini dia merupakan sosok yang visioner karena biasanya seorang Ratu itu ketika menjadi anak Raja begitu ya ketika belum menjadi Ratu tidak mendapatkan pendidikan formal yang seperti anak-anak biasa jadi ketika ia menyadari bahwa dia perlu untuk belajar dia perlu untuk mendapatkan ilmu tentang negara ilmu tentang politik maka ia berusaha sendiri untuk mencari tahu dan bahkan secara khusus memanggil ahli-ahli akademisi begitu ya untuk datang ke istana dan mengajarinya dia tidak malu untuk mengakui bahwa dia tidak bisa apa-apa pada saat itu dan ini merupakan sebuah terobosan dan terbukti bahwa tiap insting-insting politiknya Ratu Elisabeth ini kemudian bisa benar-benar terjadi dan juga pilihan-pilihan langkah politik yang kemudian dia sarankan kepada Perdana Menteri meskipun tidak bisa mempengaruhi Perdana Menteri tersebut itu biasanya akan sangat didengar oleh Perdana Menteri karena memang sudah sangat terbukti sudah terasa sering dengan waktu karena memang Ratu Elisabeth adalah sosok yang terus ingin belajar dan juga sosok yang sangat terbuka dengan adanya ilmu dan juga kemajuan zaman terbukti ia selama 70 tahun ini terlihat sangat aktif dan juga bahkan di media sosial juga terlihat terus aktif dan ini menjadi penanda bahwa salah satu pemimpin tertinggi dari kerajaan yang monarki terlama bisa menyesuaikan diri dengan zaman dan bisa langgeng hingga saat ini gadis ya menarik Nadia terkait dengan Ratu Elisabeth II yang memang sudah menjabat selama 70 tahun dan melewati berbagai generasi begitu ya dan Ratu adalah sosok yang sangat mengikuti perkembangan zaman kalau kita lihat sosok ratu ini seperti apa ia pendekatannya terhadap masyarakat untuk bisa tetap bisa dekat begitu dengan masyarakat Inggris Nadia terkait dengan hal tersebut gadis banyak sekali kegiatan yang biasanya Ratu Elisabeth ikuti dan masyarakat bisa secara langsung melihat Ratu Elisabeth dan juga pada saat kegiatan-kegiatan seremonial begitu biasanya Ratu Elisabeth akan berada di balkon istana dan menyapa secara langsung warga yang hadir di istana Buckingham selain itu juga tidak sedikit juga acara-acara dimana secara langsung bisa bersalaman begitu karena tidak demikian memang dirasakan bahwa tetap ada jarak atau dalam arti adalah sosok yang berwibawa sehingga meskipun menjadi pucuk tertinggi kepala negara tetapi juga merasa dekat warga yang ada di sini berdasarkan saya sempat banyak mengobrol ketika pada acara jubili platinum yang lalu dari baik Nadia terkait dengan tahapan-tahapan prosesi permakaman dari Ratulisabet II apakah kemudian sudah ada informasi terkait hal ini apakah kemudian Ratulisabet akan diterbangkan ke London atau seperti apa Nadia terkait hal tersebut kami terus memantau informasinya dan memang kemungkinan besar akan diterbangkan Ratulisabet akan dibawa ke London kembali ke bagaimana prosesinya di Istana Buckingham nantinya kemudian termasuk juga dengan anggota keluarga kerajaan yang saat ini berada di Kastil Balmoral sekotan dia akan kemudian pergi kembali ke London jadi baik Nadia terkait dengan wafatnya Ratu Elizabeth II apakah sudah ada pernyataan selain tadi kita simak bersama dari Perdana Menteri Inggris Liz Truss yang sudah menyatakan dukanya dan juga pernyataan resmi apakah sudah ada pernyataan lain dari pihak-pihak lainnya jauh ini tepat pada saat tadi Ratu Elizabeth II meninggal dunia kemudian respon terbaru yang memang kami saksikan dari sini adalah dari Perdana Menteri Liz Truss yang tadi mengumumkan langsung di Downing Street nomor 10 yaitu kantor resmi Perdana Menteri Inggris selanjutnya apakah ada yang lain kemungkinan besar tentunya yang mengikuti untuk memberikan responnya adalah dari House of Commons ada speaker khusus untuk memberikan respon tentunya dan juga mungkin dari perwakilan Partai Liberal Demokrat dan juga kemungkinan besar dari Perdana Menteri sebelumnya yang menjabat sebelum Liz Truss Gadis Baik Terima kasih Nadia Atmaji atas laporan langsung Anda langsung dari London Inggris kami akan tunggu informasi terbaru terkait dengan juga prosesi dari pemakaman Ratu Elizabeth II Terima kasih sekali lagi Nadia Atmaji selamat kembali bertugas Dan Pemirsa kami ulang informasi terkait dengan baru saja Ratu Elizabeth II dinyatakan tutup usia di usia 96 tahun Tadi juga kita simak bersama pernyataan resmi dari Perdana Menteri Inggris Liz Truss yang menyatakan bahwa Ratu Elizabeth wafat pada siang hari waktu setempat bertempat di Kastil Balmoral Skotlandia Elizabeth Truss juga menyatakan duka mendalam atas kepergian dari Mendiang Ratu Elizabeth dimana Ratu Elizabeth sudah menjabat sebagai kepala negara selama kurang lebih 70 tahun dan Ratu dikenal sebagai sosok pemimpin yang loyal karismatik berwibawa dan juga tentunya sudah meninggalkan berbagai macam legasi sejak 70 tahun ia menjabat di usia yang sangat muda Ratu Elizabeth II menjabat sebagai ratu atau kepala negara setelah ayahnya Raja George meninggal dunia Ratu Elizabeth dinyatakan tutup usia di umur 96 tahun memang sebelumnya pihak istana atau royal family ini menyatakan bahwa kondisi kesehatan Ratu Elizabeth menurun apalagi sejak mengikuti agenda dua hari lalu di hari Selasa di mana ada audiensi Ratu Elizabeth II menerima Perdana Menteri Baru Elizabeth Trust dan pemirsa demikian breaking news Metro TV kali ini kami akan update informasi terkait dengan wafatnya Ratu Elizabeth II di program-program Metro TV lainnya saya Gadis Bianka pamit undur diri selamat malam sampai jumpa Terima kasih